Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk pada tutorial yang sangat sederhana yakni mengganti background foto dengan menggunakan Microsoft Word dalam waktu yang singkat baik kita jalankan dulu Microsoft Word nya ya proses oke saya jalankan dokumen kosong ya dari dokumen yang masih kosong ini kita coba setting dulu ukurannya supaya kaliber saya klik langsung saja kita ganti 1 cm 1 cm begitu satu satu oke nah sekarang kita masukkan foto yang akan kita edit dari menu insert kita klik kemudian kita pilih picture nah masuk ke pencarian gambar saya contohkan disini dari foto ya sekarang kita pilih insert kemudian picture lalu kita cari foto yang kita inginkan sebagai contoh disini saya ambil foto anak nah ini ukurannya kita sesuaikan size position disini ada pilihan ya untuk misalnya 4 x 6 disini saya buat 6 oke seperti ini baik dari ukuran yang sekian kita pengen melakukan perubahan nah untuk melakukan perubahan cukup dengan cara kita sorot objek fotonya kemudian kita pilih disini adalah color ya jadi menu format sebenarnya kemudian kita milih color color langsung kita pilih disini ada menu set transparent color oke kita klik di area yang ingin kita ubah dalam warna background disini ya sudah menjadi background warna putih nah kemudian kita tambahkan sekarang insert ada shapes kita pilih kotak ya kita buat kotak yang sama ukurannya ya seperti ini sudah dari kotak ini kemudian kita ganti warna menjadi sesuai yang kita inginkan contoh misalnya saya ingin biru lebih tua nah seperti ini dari sini kemudian warna kita letakkan di belakangnya atau tampilan gambar kita letakkan ke depan dengan cara klik kanan kemudian send to back menjadi kita pilih send behind text nah sudah jadi ini foto sudah jadi nah sekarang kalau kita pingin pindah karena kalau kita tarik ini misalnya kan belum bisa ya kita ganti atau kita ubah settingannya dalam bentuk web text nya kita bisa bebas sebenarnya saya pilih in front of text oke nah ini sekarang kita bisa pindah cuma yang bisa berpindah hanya gambarnya nah supaya bisa pindah kedua-duanya maka kita blok dulu kita blok dulu dengan cara ke arah dulu aja ini ada select kita pilih select object ya blok dulu semua sudah klik kanan sekarang ada group nah group kita geser sudah bisa berpindah nah kita copy ctrl D langsung ctrl D ctrl D lagi saja saya buat tiga dari sini kalau misalnya kemudian kita pingin mengganti background maka cukup dengan menggunakan pilihan format dari format si fill nya kita ganti dari yang tadi biru misalnya jadi merah nah sudah jadi merah yang ini misalnya kita ganti menjadi warna yang lain misalnya warna hijau sudah jadi warna hijau baik demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat saya khiddi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh